Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penjelamatan daerah Kabupaten Batanghari, dalam kurul waktu 3 bulan terakhir, tercatat telah terjadi 9 kasus kebakaran. Kasus kebakaran tersebut tersebar di 5 kecamatan, seperti Kecamatan Moravulian, Pemayung, Bajubang, Morsebo Ulu, dan Kecamatan Bersam. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penjelamatan daerah Batanghari, Seilandi mengatakan, 8 kasus kebakaran terjadi pada rumah penduduk, yang mayoritas dipicu karena konsleting listrik, dan 1 kasus terjadi kebakaran pada lahan kebun karen. Total kerugian dalam kejadian ini mencapai 524 juta rupiah. Dari 9 kali kejadian kebakaran tersebut ada 8 yang bangunan gedung, 1 yang lingkungan kebakarannya. Dan taksiran kerugian dari petugas kita di lapangan, itu lebih kurang 524 juta rupiah. Nah kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini kemana bangunan? Kalau dibandingkan dengan tahun 2018, Pirdana Atrium, Jambi TV